Desa Selamani, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, meraih anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena Desa Selamani memiliki keistimewaan dan potensi wisata berkelas dunia. Keindahan alam Desa Wisata Selamani, Ciamis menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi wisatawan sehingga menggairahkan kebangkitan ekonomi warga melalui pengembangan pariwisata. Kementerian Parikraf Sandiaga Uno mengatakan Kementerian Parikraf menggalangkan program tersebut dengan visi Indonesia sebagai negara yang bertujuan pariwisata yang berdaya soal global agar mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Tahun ini Kementerian Parikraf menganugerahkan ADWI 2023 kepada 75 desa wisata yang bertemakan spirit kebangkitan ekonomi dan desa untuk Indonesia bangkit. Menurut Sandiaga Uno, untuk menggaungkan Indonesia lebih mendunia melalui pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Parikraf membuka ruang untuk berkarya memastikan 4,4 juta lapangan kerja tercipta dan bangkitnya ekonomi dimulai dari desa. Sandiaga Uno menyatakan ADWI 2023 menjadi daya bangkit bagi ekonomi desa dan wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa wisata kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Kita melihat tadi salah satu yang paling spesial dari desa wisata Selamanik adalah kemampuan dari masyarakatnya untuk bertani dalam konsep yang sangat produktif, yang dikemas dengan paket-paket wisata. Dan ini adalah bagian daripada terciptanya harga-harga yang lebih terjangkau. Tadi kita lihat bawang merah yang lebih naik harganya. Begitu harga merah-harga naik, masyarakat di sini tidak terbebani malah justru mendapatkan peluang pusat dan lapangan kerja. Kategori penilaian anugerah desa wisata Indonesia, ADWI meliputi daya tarik pengunjung, homestay, souvenir, digital kreatif, dan kelembagaan desa. Penilaian tersebut diharapkan mampu mendorong berkembangnya desa wisata menjadi desa wisata berkelanjutan dan berstandar internasional. Terima kasih telah menonton!